Intro Halo semuanya dan selamat datang kembali di Outdoor Max Sekarang di sebelah kita sudah ada Suzuki Baleno Facelift Kalau ingin tahu berapa harganya, dia naik 3 juta daripada Baleno yang sebelumnya Nah jadi dengan beda 3 juta, kita dapat apa aja yang baru? Cek video ini Nah jadi Pertama-tama kita bakal lihat dari luar dulu ya Pertama dari depan Karena kalau dari depan ini paling kentara perubahannya Meskipun secara pribadi gue gak terlalu sering sama bentuk Baleno secara keseluruhan Cuma gue akui yang ini tampil lebih proper daripada yang lama Kenapa? Pertama, kalau grill Baleno yang lama itu cuma begini Terus set, selesai Ini sekarang bagian honeycomb nya itu lebih lebar Jadi kayaknya lebih gemuk gitu Kayak lebih lebar juga mobilnya Dan ada list chrome Dan kalau misalnya kalian belum nonton video Baleno lama kita bisa tonton di sebelah sana Buat bandingin, kalau masih ada kesan yang bakal menggancil buat orang yang OCD Jadi chrome ini Kesini Sama kesini tuh agak sedikit mencong Tapi sedikit Dan ini gak bakal terlalu berpengaruh buat banyak orang Cuma buat mereka yang OCD doang Terus lampunya Kalau Baleno lama itu lampunya dia pake HID Sekarang dia pake LED Jadi kalau nyala tuh putih dan keren Yang lama juga putih sih Tapi ini dari HID jadi LED LED di areal tetep ada Lampunya tetep desainnya sama aja Tapi yang paling gue seneng diantara perubahan-perubahan yang depan ini adalah bampernya Karena kalau Baleno lama tuh kayak agak nanggung Sedikit agak nanggung Ini kayaknya desainnya lebih keren Maksud gue nih Ini list yang warna hitam Terus kesini gitu ya Terus disini ada coakan Karena disini buat towing-nya Buat derek-nya Sama disini ada cetakan-cetakan plastik Kayak cetakan waffle Hmm Ini mirip mobil apa ya Jadi inget hatchback Jepang yang pake turbo deh Kalian tau gak? Komen di bawah ya Disini lampu kabutnya dia masih biasa Dan dia disini di-catch warna body Eh ini abu-abu Maaf Yang body ini Ini warna abu-abu Sekarang kita lihat bagian sampingnya Nah disini sekarang kita bisa lihat pelknya yang baru Dan kita suka Karena kalau di video Baleno yang lama Grady itu bilang kalau kita agak kurang suka sama desain pelknya Karena itu kayak dope ya Jadi kayak pelk kaleng ditutupin dope Ini lebih keren Karena dia pelk alloy Twin smoke Jadi twin Twin ada 5 biji Totalnya 10 lah Dan dia two tone Ini lebih keren daripada yang lama Harusnya dari pertama begini dong Jangan kayak yang sebelumnya Tapi yaudahlah Nah terus untuk bannya Dia pake ban Apollo Ukurannya 195 55 R16 Dan rem depan cakram Rem belakang teromol Udah ada ABS dan segala macemnya Jadi oke Dan untuk bagian profil samping Sebenernya gak ada yang beda Tapi satu yang kita suka dari Baleno ini Kan dia punya smart entry ya Kan biasanya kalau mobil Jepang lain Terutama yang di kelas ini kan Smart entry Tombolnya cuma di bagian supir aja Nah kalau Baleno Ada di supir Sama penumpang depan Ini baru bagus Dan seperti gue bilang tadi Sampingnya gak beda Kita lanjut ke bagian belakangnya Nah ternyata kalau kita lihat dari belakang sini Dia masih Sama Jadi ada rust poler Ada defogger Ada wiper belakang Dan ini masih chrome Ini harusnya diganti hitam aja sih Jadi biar masuk ke semua warna Dan kelihatannya lebih sporty Untungnya lampu disini masih LED Meskipun sisanya bohlam ya Dan kalau misalnya pengen buka bagasi Itu tombol disini Dan ini agak sayang juga Suzuki Ini bisa diisi kamera parkir Jadi gak kopong begini nih Ini sayang banget Ada sensor parkir ya disini Sama ini bumper belakangnya Dia gak diubah Masih sama kayak yang lama Sekarang kita buka bagasinya Dia bibir bagasinya gede Jadi kalau misalnya pengen ngangkat yang gede-gede Kayak misalnya LPG Terus apalah yang berat-berat Koper gitu kan Ini mungkin agak pair Karena kan begini ya Nah Masukinnya agak susah Tapi di bawah lantai sini Dia masih ada storage lagi Dan ada bahan syrup Pakai pele kaleng Temporary Space saver Untungnya dia dikasih ini Partial shelf Jadi Kalau misalnya kita tutup begini Kalau ada Tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab Dia gak bisa ngeliat kargo kita Mungkin kayak begini sederhana Tapi ini penting Karena ada beberapa merk Jepang Di kelas ini yang bahkan gak ngasih beginian Honda Akhirnya sekarang kita mulai pembahasan interiornya Jadi kalau sekilas memandang Itu kayaknya bedanya cuma Paling 1, 2, 3 hal lah Joknya Ini liat Kalau yang lama kan dia kayak Mungkin hitam Dengan warna kombinasi lain ya Bukan yang ini Kalau yang baru dia pakai Di pinggiran warna hitam Terus disini dia pakai warna biru donker Bahannya sih masih fabric Tapi untungnya dia tuh joknya empuk dan tebel Cuma paling headrestnya agak tinggi dikit Cuma Kalau buat posisi duduk Ini jok yang termasuk nyaman Sayangnya dia gak bisa disetel Buat lebih rendah lagi ya Meskipun dia ada pengatur ketinggian Ini malah kita bisa setel lebih tinggi lagi Tapi kalau gue suka yang agak rendah dikit Pompak, pompak, pompak Nah Paling bentuk segini Bisa di maju mundurin Bisa di klien juga Dan Ini yang paling gue suka Setelanya bisa Naik turun dan Maju mundur Oke Pernyata kan gue bilang dia ada kills entry Nah Gak cuma itu Dia juga ada Engine start-stop button Ya sama kayak yang lama sih Kalau bicara fitur Sebenarnya pretty much Semua beli ini Sama aja kayak yang lama Maksud gue gini Di sebelah kanan dengkul supir Dia masih ada buat ngatur Tinggirnya sorot lampu depan Ada juga sensor parking Seperti yang gue bilang tadi Tapi dia gak ada stability control Sama di dekat dengkul kanan lagi Dia ada storage Disini dia pakai Head unit touchscreen Cuma Ini bezelnya terlalu gede Sama disini ada AC digital yang bentuknya Agak swoopy Kayak Kayak sayap ya Kayak sayap purung Begini Miring Dan kalau misalnya kita nyalain Nah Dia ada AC digital Di sebelah sini Dengan layar Yang ada suhu Kecepatan Dan segala macemnya Nah terus Kalau kita bicara head unitnya Dia tuh udah touchscreen Pastinya Dan ini tombolnya Sebenarnya agak susah Buat disentuh ya Dia ada radio USB AUX Terus Bluetooth Dan masih banyak lagi Nah bluetoothnya Gak cuma dari sini Dia aturnya Ini bisa dari sini juga Jadi kalau mau angkat telpon Dan segala macemnya Pakai tombol yang ada di setir ini Selain buat bluetooth Ada buat tutup telpon Sama angkat telpon Disini juga dia pakai Setiri switch control Buat audio Tapi kalau misalnya Kalian ngeliat R3 baru Sama Jimny baru Gitu kan Dia kan setirnya udah baru ya Ini dia masih pakai setir R3 lama Dan setir swift lama Tapi ini gripnya oke lah Setirnya sendiri Gak terlalu tebal Gak terlalu chunky Tapi Ya gripnya pas Kalau misalnya tangan kalian kecil ya Lampu-lampu disini Buat wiper ada disini Sama Kebetulan yang unit test kita ini Dia otomatik Jadi transmisnya masih sama ya 4 speed Buat yang otomatik 5 percepatan Buat yang manual Dan kalau di pintu ini Dia pakai bahan plastik Disini juga plastik Disini plastik Tapi di beberapa area Dia dikasih fabric Wata biru dongker Seperti yang ada disini Dan untuk build quality Solid Lumayan solid Dan pemasangannya juga lumayan Oke ya Piannya dia bisa dilipat Elektronik Seperti itu Di atur juga elektronik Ada power window Dan ada central door lock Disini ada storage Disini ada 2 cup holder Sama ada power outlet Di sebelah sini Gabung sama USB ya Oke Crem tangan juga masih manual Sama disini ada center console box Gak gede Gak gede Kecil Tapi Ini bisa buat Dijadikan Sandaran buat Sikutnya Gue gak bilang armrest Karena ini terlalu Pendek Dan joknya masih nyaman Ada lampu disini Sun visor nya Buat supir Dia gak ada cermin Apalagi buat penumpang Oh ternyata ada Jadi penumpang harus dandan ya Supir gak usah dandan Kalau pake baleno Dia spion tangannya Pake yang model Manual day and night Gini ya Sama kalau kita lihat Speedometer nya Ini juga masih ada yang sama Seperti baleno lama Selain dari konsumsi bensin rata-rata Terus Instant fuel consumption Gitu kan Dia masih ada Penteran buat Torsi sama power Jadi kalau misalnya Kita lagi jalan Lagi ngebut Kebaca tuh Penteran Berapa tenaga Sama torsi Yang lagi kita pake Plus nya sih agak sedikit Kayak sports car Minus nya ya Di mobil kayak gini Agak sedikit overkill Tapi it's nice to have Kayak beginiam Oke depan udah Sekarang saatnya Kita lanjut ke bagian belakang Matiin dulu Nah Nah sekarang duduk Di belakang si baleno Kalau di depan Dia ada 4 cup holder 2 di tengah 1 di masing-masing Di depan Di belakang Cuma ada 2 1 di pintu bagian bawah Sama 1 lagi di situ Kalau buat duduknya Ini di depan Ada posisinya Tiri gue sendiri ya Di terus tinggi gue 178 dan ruang kepala Masih ada Masih lumayan oke Ruang kaki juga Masih lumayan oke Dan dia Kalau misalnya kita Pengen masukin Kaki kita ke kolong Ini jadi rasanya Sedikit lebih enak Dan dia ada 3 headrest yang beropor Yang 1 2 3 Jadi bener-bener Didesain buat 5 orang Meskipun Kalau di tengah Dia sepengaman Cuma 2 titik Yang lain 3 titik Di sini dia ada charger Dan Kalau pengen duduk di tengah Dia ini Nggak begitu Nyiksa ya Karena lantai di sini Gundukannya Nggak tinggi Jadi lumayan rata Dan Masih enak Buat duduk di tengah Jadi kalau misalnya Cari Sebuah hatchback Yang Di belakangnya Lumayan oke Buat Naik berlima Mungkin ini bisa jadi Pilihan kalian Oke Sekarang kita lanjut Ke bagian mesin Oh iya Kelupaan Di bagian sini Nggak ada kantong Tapi di bagian sini ada Kenapa nggak kasih kantong Dua-duanya gitu Nah sekarang Gue megang kunci Si Baleno ini Jadi dia punya Mekanisme yang sama Kayak 3 lama ya Sepengalaman gue Jadi Sekarang kita kunci Tapi kalau kita buka Sekali tekan unlock Itu yang kebuka Cuma bagian driver Sisanya masih Kunci Jadi kalau pengen dibuka Semua Pencet 2 kali Yang kali kedua ya Baru bagian sini Dan bagasinya Ngebuka Kalau beberapa orang Ngesuka ini Kan jadi fitur safety ya Jadi kalau misalnya Pencet pertama kali Cukup driver yang bisa masuk Ya plus minus lah Tapi oke lah Sekarang kita buka Mesinnya Dan sebelum kita buka Kalian dengarkan Kalau R3 baru Jadi 1500 cc Nah terus Jimny baru juga 1500 cc Mungkin kalian bakal Expect kalau Si Baleno ini Bakal upgrade Jadi 1500 cc juga Sayangnya Dia masih pake Mesin K14B Alias Mesin R3 lama Kita buka dulu Dia masih pake Mesin K14B Yang lama Sama kayak Baleno Yang sebelumnya ya Jadi tenaganya Dia 92,4 PS Di 6000 RPM Dan torusnya 130 Nm Di 4200 RPM Gila tenaga Ada komanya Biasanya dibuletin sih Dan kalau kalian liat Ini ruang mesinnya Gede banget ya Kayaknya ini Kalau gue jadi Suzuki Gue masukin mesin 1800 atau 2000 Kayaknya muat nih Kayaknya ya Soalnya Di depan sini Spesial loong banget Bahkan keliatan tuh Kolongnya Dan dia Akinya di sebelah sini Dan untuk pengerjaannya Sendiri lumayan ya Di sini sampai Dicat ke dalam-dalam Terus ada peredamnya Ya Paling itu Jadi sayang kita belum dapat Mesin 1500 Atau booster jet turbo itu Cuma mesin ini juga Bukannya mesin yang buruk kok Ini mesin yang Lumayan efisien Ya jadi itu dia First impression review Si Suzuki Baleno facelift ini Dan sebagai penutup Kuncinya seperti ini Ya jadi Kesan pertama kita adalah Dengan menambah 3 juta Kita mendapatkan Warna baru Jadi ini warna baru ya Yang lama gak ada Baleno kayak begini Lampu LED baru Bumper baru Pelek baru Dan trim interiornya Sedikit baru Dengan warna hitam Dan biru dongkernya Sementara untuk fitur ya Sama aja Jadi dengan 3 juta Kita dapet itu semua Apakah worth Atau pantas Dengan kenaikan harga sekian Jawabannya ada di tangan kalian Oke Sekian dari Alternate Max Makasih banget udah nonton Buat yang suka video ini Jangan lupa tekan like nya Buat yang punya kritik Saran, komentar Atau request Mungkin apa yang harus kita review Komen aja di bagian bawah Buat yang belum subscribe Langsung aja subscribe Oke Gue Hilario Satrio Atau di jalan Dadah Dia pake tombol Engine top Tapi di beberapa area Ada line BTS Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe